Komedian adalah salah satu unsur di dalam kehidupan masyarakat kita yang selalu memberi hiburan secara menyegarkan tetapi juga selalu mengajukan atau menyampaikan kritik secara jenaka tetapi bermanfaat. Sebab itu bangsa ini memerlukan kelompok-kelompok atau manusia manusia, komedian, itu saya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengucapkan selamat kepada Seneman Komedi Indonesia atas terselenggaranya kegiatan anugerah komedi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel kali ini membahas tentang award terhadap 4 orang istri Tuhan tetapi supaya demi mudahnya mari kita sebut ini adalah award poliponik nah sahabat Iwan Villa saya menemukan 4 orang wanita yang mengaku dirinya adalah mempelainya Tuhan dan bahkan ada yang mengaku dia adalah nabinya Tuhan Tuhan siapa? ada yang mengatakan Tuhannya Tuhan Bapak Yahweh ada juga yang mengatakan Tuhannya Yesus Kristus atau bahkan ada yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Aditya Nugrahanto yang menyelma menjadi pribadi ketiga dari Tuhan Eus dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang selalu mendukung dan mensupport channel kami sehingga kami dapat mengumpulkan dana untuk penghargaan yang paling spektakuler di tahun 2023 dan biaya yang 500 ribu rupiah tersebut sudah termasuk biaya untuk ongkos pulang pergi juri kemudian biaya untuk membeli tropi yang berupa piring candi nah untuk menyikat waktu sahabat Iwan Villa mari kita tonton selanjutnya program Polyphonic Award ini siapakah yang menjadi istri Tuhan terkoplak tahun 2022 berikutnya adalah wanita pertama yang mengaku sebagai mempelainya Tuhan siapakah dia? Ferawati baru terjadi di dunia manusia untuk itu secara visual manusia bisa melihat mempelai yang cantik, yang elok, yang bijaksana yang terpilih dari dunia manusia pada saat ini sedang berbicara mempelai kami jadi untuk itu dari dunia manusia mau tidak mau suka atau tidak suka kalian harus menerima mempelai kami yang cantik ya, bagian perutnya mempelai ya, ini ini Bapak Ibu ini ini wajibnya sudah mencuncuk ke 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 depan Bapak Ibu ini tidak sampai ke bawah mempelai anu ini kenapa sih sih mempelai ini tidak pernah traveling hehehe coba perhatikan gambar-gambar yang mempelai kasih ke kita ini, coba perhatikan pakai mata roh ini siapa Bapak Ibu coba perhatikan Tuhan Yesus ini lagi pegang bola dunia baik USG yang ketiga ini yang pertama ini kalian lihat gambar apanya ada mata dua ini foto yang pertama foto yang kedua beda juga perhatikan baik apa yang ada di foto yang ketiga ini coba dibukakan mata roh mata hati kita apa yang dilihat besar coba lihat dari samping dari samping ular tua yang mati yang sotor kapar itu atau yang ini ini yang ini yang ini 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 wajah tampan jadi ada dua cewek cantik dan cowok tampan makanya dibilang kembar emas lalu kuna make up aja hahaha hahahaha hahahaha sahabat verawati yang anda lihat barusan itu dia mengaku sebagai istrinya Tuhan bahkan dia mengaku setelah menikah dengan Tuhan di alam roh kemudian dia bernyanyi nyanyi di alam dunia dan kemudian dia hamil anak kembar emas dan dia akan menamakan anaknya yaitu Maria dan Immanuel sementara kita tahu bahwa dia memiliki tiga orang anak laki-laki dan memiliki satu orang suami dimana pada bulan November kemarin dia diculik oleh Tuhan yang menjelma menjadi Aditya Nugrahanto dan dia mengaku atau istri suaminya mengatakan si Aditya Nugrahanto ini atau pribadi ketiga dari Yesus Kristus ini dia sedang berada tinggal di Yogyakarta dan Alhamdulillah kemarin beritanya sampai terakhir yang saya terima bahwa suaminya sudah melaporkan tentang kehilangan istrinya ini kepada Polda Yogyakarta nah ini yang akan menjadi seru nantinya bahwa pasti ada akan ada berita terbaru dimana Tuhan diproses hukum nah wanita yang mengaku mempelai Tuhan yang kedua berikutnya adalah Febe Rumauly Sihombing yang berasal dari Medan Febe ya Febe yang mana dia mengatakan adalah mempelai dari Yahweh dan juga Nabi Nabi pilihan Bapak Yahweh katanya begitu jadi Bapak Yahweh yang kamu lihat itu bentuknya bagaimana manusia atau bagaimana cahaya kemuliaan cahaya kemuliaan yang luar biasa dia benar-benar besar abang besar tapi waktu ada lihat Tuhan kita dia pakai makota besar berpemuliaan juga nah sahabat Iwan Villa perlu Anda ketahui sedikit bahwa wanita yang kedua yang mengaku sebagai mempelainya Tuhan dan juga Nabi Tuhan ini dia berprofesi sebagai sales body lotion dimana profesi ini terpaksa dia harus lakukan karena dia gagal atau diberhentikan sebagai pramugari awalnya dan cerita ini kami dapatkan dari channelnya dia langsung tetapi untuk mempersingkat waktu mari kita tengok bagaimana cara dia menjual body lotionnya tersebut yang penting-pentingnya ini guys yang pertama itu bisa mengenyalkan kuit kalian yang kedua memberi nutrisi ke wajah kalian yang ketiga yaitu membuat kalian awet muda yang keempat juga itu akan membuat kerutan itu hilang yang kelima itu bulu mata dan juga kalau kalian kurang lebat untuk alis kalian bisa taruh dan itu akan melembatkan juga secara natural jadi nah sahabat Tuhan Villa yang berikutnya adalah mempelai Tuhan yang mengaku bahwa dia sudah dimeteraikan oleh Tuhan dan dibakai oleh Tuhan dan bahkan ditempeli dicidatnya ditempeli berupa materai yang berbentuk burung merpati siapakah dia karena saya kurang tahu begitu namanya maka kita sebutnya dia adalah si Olo Olo tepat di hari tanggal 22 bulan 9 tahun 2021 Pak Kudus membangunkan aku di jam 3 pagi dan saat aku terbangun aku mengambil dan waktu untuk duduk berdoa karena saat itu memang hari yang istimewa bagiku dan pada saat aku sedang berdoa menyembah Tuhan rohku melihat Tuhan Yesus tepat ada di hadapanku dan Tuhan Yesus sedang memegang sebuah hati di kedua tangannya dan waktu aku sedang berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini karena hari ini adalah hari yang Tuhan jagikan bagiku hari yang indah yang Tuhan beri bagiku dan pada saat itu Tuhan Yesus tersenyum dan dia menyerahkan sebuah hati kepadaku pada saat aku melihat hati itu dan aku menerimanya dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus hanya mengatakan dua kata aku mengasihimu aku mengasihimu sambil dia memberikan hati sebuah hati di telapak tangannya kepadaku dan setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan kata-katanya dengan mengatakan engkau lah mempelai ku waktu itu Tuhan berkata mempelai ku aku menetapkan engkau sebagai mempelai ku salah satu mempelai yang bercahaya di hadapanku pada emu kayak gitu pada lawannya itu oh ya nah itu adalah wanita ketiga yang mengaku sebagai istrinya Tuhan Yesus dimana saya sebetulnya ingin berpendapat bahwa Tuhan Yesus kali ini kayaknya salah pilih orang karena modelnya seperti astaga oke sahabat Tuhan vila kemudian wanita yang keempat ini dia berasal dari Sabah Malaysia siapakah dia ini dia orangnya aku saksian tentang yang dimana Bapak Yahweh membawa saya ke sebuah taman yang dinamakan sebagai Taman Eden dimana taman itu adalah tempat tinggalnya Adam dan Hawa di masa yang lalu akhirnya saya akan mengongsikan pengalaman saya pada waktu malam saya telah dibawa oleh Bapak Yahweh tubuh saya ini telah dibawa ke sebuah taman bukan berada di bumi satu tempat selain daripada bumi tetapi tempat itu tidak terlalu jauh dengan bumi dia hanya dipisahkan sedikit saya berdiri di sebuah taman itu dan saya melihat Bapak Yahweh ada di situ dan ketika itu saya memperhatikan di bahagian bawah dan saya melihat di bawah itu adalah bumi kemudian roh itu berbicara kepada saya bahwa pada masa yang lalu saya pernah tinggal di tempat ini yaitu di Taman Eden dan pada masa itu juga saya menyadari bahwa itu memang adalah tempat tinggal saya pada masa yang lalu dimana saya tinggal bersama dengan Bapak Yahweh di situ jadi hubungan saya dengan Bapak Yahweh itu adalah sangat rapat umpamanya hubungan Adang dan Hawa bersama dengan Bapak Yahweh pada masa mereka tinggal di Taman Eden itu nah itulah empat nominasi aktor atau istri Tuhan Eus atau istri Bapak Yahweh katanya jadi hampir masing-masing Tuhan memiliki istri dan ini video ini saya temukan hanya dalam jangka waktu satu bulan dan semuanya berasal dari Indonesia kita bayangkan misalkan 10 tahun yang lalu 40 tahun yang lalu 100 tahun yang lalu ketika memang Tuhan ini betul-betul menikah maka sudah ada berapa banyak istri Tuhan dan Alhamdulillah kita sebagai umat Muslim bahwa kita meyakini jodoh itu di tangan Allah seandainya jodoh itu di tangan Eus astaga wanita lelaki di atas bumi ini mungkin tidak akan pernah menikah karena direbut semua oleh dia kalian lihat kemampuan MU melawak 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 terus nah sahabat wanvila masuk kepada pengundian siapakah istri Tuhan yang paling koflak di tahun 2022 ini dan pemenangnya akan mendapatkan satu buah piring cantik hadiah dari Rinsu nah sahabat wanvila saya merasa bahwa keempat wanita ini memiliki kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing saya merasa bahwa ini akan menjadi pilihan yang teramat sangat sulit sekali untuk menentukan siapakah istri Tuhan yang paling koflak dan kemudian sahabat wanvila karena saya tidak mampu menentukan siapa istri Tuhan yang paling koflak maka semuanya saya serahkan kepada penonton yang menemukan channel saya ini oh ya sahabat jika anda masih belum tahu cerita selengkapnya tentang istri istri Tuhan ini anda bisa scroll video saya kebawah dan semuanya sudah pernah saya upload mulai dari satu bulan yang lalu sahabat kembali lagi kepada penilaian siapakah istri Tuhan yang paling koflak apakah nomor satu verawati apakah nomor dua febero maulisi hombing apakah yang nomor tiga si olo atau yang nomor empat ini adalah wanita yang dari sabah silahkan anda yang menentukan dan semoga channel ini memberikan hiburan kepada anda dan anda mendapatkan imun kebahagiaan di tahun 2023 ini akhirnya saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa kemarin yang anggap remeh Liverpool langsung dapat juara UCL ohoh ha 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 Terima kasih